Nah ini lahan ini sebenarnya yang dulunya Penuh dengan pisang, minyak, kayu, jagung, geladi, pokoknya Semua tanaman lokal, pangan lokal Ya sekarang, seperti apa ini, macam pasang pantai sendiri Jadi longsor dari atas turun, terus Mama dengan rumah semua Jadi kita lari naik, mama tuh Tertimbun di dalam Jadi kita mau kasih keluar, tapi tidak bisa Jadi harus excel Jadi kondisi waktu itu tuh, mama sendiri di dalam situ Mama sendiri yang ada di dalam Jadi kita ada tinggal di bawah Habis, begitu lihat bapak nih, ang Naik ambil pisang baru, naik lihat mama Begitu naik, nah tanah tertimbun Ini cuma subanjir Subanjir jadi Lihatlah mama tuh tidak ada Jadi kakak perempuan juga Ini ke dayung sorko, jatuh di Salah tertimbun, habis kakak laki-lakin Yang ada minta tolong, jadi dia bapak sempat tolong Dengan ini, adik perempuan saat itu juga tertimbun Ya itu ada minta tolong, jadi itu Tolong kasih keluar, dua orang selamat, empat orang korban Jadi itu kejadian kiri-kiri jam berapa tuh? Malam ya? Jam 7 pagi Mama masih tidur Tidak ada Surabang, kau sudah siap diri untuk makan, mau mandi kau pergi kiri-kiri jauh-jauh Baru pulang sorki, nah hari kelima baru Tensi kerjana Dapat mama Jadi dia saat kita gali kau Dapat mama tuh ada Dia punya kopi Ini tambah dengan ada dia, ada masak kelari karena memakan Jadi anak itu tetap ada di sini 6 rumah yang tertimbun di sini? Iya Yang mau dengan korban jiwanya ada? Empat Satunya mama mantu tadi, terus... Kakak perempuan Tambah dengan adik laki-laki, puanak satu Tambah dengan keponakan di satu Nah yang ada anak kecil lari itu ini sebenarnya jalur airnya ikut sini Banjir kemarin, banjir bandang itu membuat aliran sungai ini, aliran airnya ini berpindah Yang aliran air yang ada sekarang ini tempat lahan pertanian penduduk mereka bertani di sini Nah ini sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang sudah jadi aliran sungai di sini Habis, tanpa sisa Akibat dari bencana ini, asrama tangan pengharapan juga terkena imbasnya Dan saat ini perbaikan pun sedang dilakukan Begitu juga beberapa sekolah terkena dampaknya Tangan pengharapan akan membantu dalam memperbaikinya Saat ini tim dari Yesan Tangan Pengharapan sudah dalam persiapan menuju pelabuhan Untuk mengirim barang bantuan seperti sarung, sikit gigi, kasur, baju merchandise untuk para korban banjir di Musa Tenggara Timur Untuk itu terus ikutkan perjalanan kita, Tuhan berkati Total bantuan yang telah diselurkan pada minggu kelima ini sebanyak 991 paket di Kabupaten Sumbat Timur 263 paket di Kabupaten Kupang 346 paket di Kabupaten Malaka 103 paket di Kabupaten Alor 300 paket di Kabupaten Lembata 617 paket di Kabupaten Adonara Dan 2.567 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan Paket bantuan yang diberikan berupa Makanan siap saji, sembako, amenitis, pakaian, kasur, dan sarung Penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah Di minggu ini juga, Tangan pengharapan telah mengirimkan 3 kontainer paket bantuan kepada masyarakat yang berada di Musa Tenggara Timur Paket yang berisi 1.500 kasur, 3.000 sarung, 2.082 kaos positif bayi TPE, dan 500 sikat gigi Yang diharapkan dapat segera tiba dan dapat diselurkan kepada masyarakat yang membutuhkan Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menabur Kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan blog rekening berikut ini Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka Kita semua orang yang lemah, tapi saat kita bisa saling tolong-menolong, kita bisa saling menguatkan Helping people live a better life